selamat menikmati selamat menikmati fungsi present continuusnya fungsi present continuusnya bisa digunakan untuk mengatakan event dan aktivitas yang dikabungkan oleh tim dan kartan untuk tidur waktu yang masih berada di hari ini fungsi present continuusnya adalah untuk mengatakan event dan aktivitas yang akan dikabungkan oleh tim dan kartan yang dikabungkan oleh tim dan kartan fungsi present continuusnya memiliki 3 formulasi formula is subject plus to be plus verbal ink plus object example i'm reading a book at the moment artinya saya sedang membaca buku saat ini disini i sebagai subject i'm sebagai to be reading sebagai verbal ink dan objeknya yaitu a book at the moment formulas to negatif the formulas is subject plus to be plus not plus verbal ink plus object example she is not wearing a seatbelt artinya dia perempuan tidak sedang mengenakan sabuk pengaman disini yang dimaksud dengan subjeknya yaitu si dia perempuan sedangkan to be-nya yaitu is is itu sebagai to be dan selanjutnya ditambah dengan not dan selanjutnya verbal ink-nya warning dan objeknya yaitu a seatbelt atau disebut dengan sedang mengenakan sabuk pengaman the last formulas normally interrogative the formulas is to be plus subject plus verbal ink plus objek example example are you reading my chocolate artinya apakah kamu sedang memakan coklat saya disini yang dimaksud dengan to be yaitu a disini yang disebut dengan to be yaitu a dan yang disebut dengan subject yaitu you selanjutnya yang dimaksud dengan verbal ink yaitu acting objeknya yaitu my chocolate oke that's what I can see happy full in the yes full baiklah apabila saya ada kesalahan dalam membaca maupun mengucapkan dalam bahasa inggris saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 bye-bye